selamat menikmati balok tadi itu adalah bagian struktur member struktur yang menerima beban dari arah transversalnya jadi kalau tetap punya sebuah balok dengan perletakan sederhana misalnya seperti ini maka kita bisa menganggap struktur ini sebagai balok jika beban yang diterima oleh batang tersebut itu dalam arah transversal jadi transversal itu adalah tegak lurus dari batangnya sehingga akibat gaya yang datangnya tegak lurus dari batang ini batang lentur ini itu akan menyebabkan refleksi untuk bending seperti ini maka ini adalah ciri yang paling mudah untuk kita mendefinisikan batang lentur beban yang datang itu letaknya tegak lurus dari membernya atau batangnya kemudian apakah selalu kondisinya batangnya itu selalu dalam keadaan horizontal begitu ya kemudian beban nya dalam kondisi vertikal sebenarnya tidak selalu seperti itu misalnya kita punya portal seperti ini misalnya kalau yang balok ini sudah pasti ya karena kita pada umumnya menemukan kondisi balok itu dalam posisi horizontal kalau misalnya dalam dalam kasus kolom yang ada disini kemudian ada gaya yang tegak lurus kolom tersebut apakah kita bisa mengkategorikan kolom ini sebagai balok tentu saja bisa bisa masuk kategori batang lentur maka kedepannya jika sebuah member struktur baik dalam keadaan horizontal maupun dalam keadaan vertikal itu tidak bisa kita definisikan dengan mudah atau kita definisikan secara general itu disebut balok karena posisi membernya horizontal kemudian yang lainnya karena posisi membernya vertikal maka kita anggap kolom tidak selalu seperti itu jadi kita harus lihat membernya itu akan dibebani dalam kondisi apa apakah dalam kondisi sejajar batang atau dalam kondisi tegak lurus batang untuk kasus kolom misalnya ya itu kan kasus batang pekan seperti sudah dipahami bersama-sama bahwa batang pekan itu gaya yang diterimanya itu sejajar dengan sumbu penampangnya jadi kalau untuk kasus seperti ini pada umumnya memang kolom kan dalam kondisi tegak seperti ini dia menerima gaya pada sumbu penampangnya seperti ini sejajar sumbu penampangnya dia disebut sebagai batang tekan apakah jika sebuah balok seperti ini kemudian dia menerima gaya yang sejajar sumbu penampangnya itu bisa disebut sebagai kolom bisa jadi artinya tidak selalu kondisi yang disebut balok itu berarti yang horizontal yang disebut kolom adalah yang vertikal tidak selalu seperti itu kita harus perhatikan dahulu apakah beban yang diterimanya oleh member struktur tersebut entah dalam kondisi apapun ya horizontal vertikal atau miring itu dalam kondisi bebannya transversal atau dalam kondisi aksial maka itu yang akan lebih tepat untuk mendefinisikan apakah batang tersebut masuk kategori batang lentur atau batang tekan atau tarik gitu ya tarik dan tekan itu kan semuanya diterima dalam keadaan sejajar penampang jadi kondisi batang tarik dan batang tekan itu selalu dalam keadaan sejajar penampang sedangkan untuk kategori batang lentur itu menerima bebannya tegak lurus penampang oke cara lain untuk mengetahui bahwa struktur kita itu masuk kategori batang lentur sebetulnya tidak selalu kombinasinya adalah gaya yang tegak lurus batang jadi kan ciri lainnya adalah dia berdefleksi kalau kita punya kolom kemarin kita sudah membahas tentang kolom pada saat dia diberikan tekan dia juga akan mengalami kelenturan kita sebut sebagai buckling tapi tidak kita sebut sebagai bending atau sebagai moment padahal sebetulnya konsep tersebut juga sama saja dengan konsep bending yang ada di balok jadi artinya pada saat komponen struktur atau elemen elemen struktur itu bergabung misalnya dalam portal seperti ini itu sudah tidak bisa kita gambarkan mereka sebagai komponen yang berdiri sendiri seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya tersebut sebagai batang tekan atau sebagai batang tarik saja atau batang lentur saja kalau sudah dalam satu kesatuan seperti ini bisa jadi dia salah satu batang ini atau kesemuanya itu menerima banyak komponen beban entah dalam arah transversal entah dalam arah aksial jadi artinya bisa jadi dia balok yang berperlaku kolom atau kolom berperlaku balok jadi tidak tidak spesifik kita bisa atau kita definisikan dia sebagai balok atau kolom nanti di materi yang lebih tinggi kita akan menyebut semua elemen ini adalah balok kolom karena dia bisa bersifat beban yang diterimanya bisa saja dalam arah tegak lurus penampangnya atau dalam arah yang aksial namun menimbulkan perubahan bentuk itu seperti bending jadi batang tekan batang tarik kemudian batang lentur jika sudah dalam satu kesatuan dalam hal ini misalnya adalah portal kalau rangka atap atau rangka jembatan itu agak beda ceritanya karena gaya-gaya yang diterimanya itu dikumpulkan di buhul atau di joinnya baru kemudian ditransfer ke batang-batangnya sedangkan untuk kasus portal semua beban itu bisa jatuh dimana saja tidak harus dipusatkan dahulu ke buhulnya bisa di sepanjang membernya mau jatuh dimana saja suka-suka dia jadi artinya nanti akan sulit kita mendefinisikan jika menggunakan kata member itu adalah balok member itu adalah kolom padahal perilakunya atau ciri-ciri yang menyatakan dia sebagai kolom bisa saja sebetulnya juga ciri-ciri yang ada di balok jadi nanti kita lebih cenderung akan mendefinisikan semua member-member itu sebagai balok kolom jadi satu kesatuan gitu ya mungkin menerima gayanya adalah aksial tapi bersifatnya atau behaviornya itu seperti lantur gitu oke kemudian yang disebut sebagai balok yang seringkali kita sebut sebagai balok itu sebetulnya formatnya banyak jadi gak sesederhana kita lihat balok itu yang ada di dalam bangunan gedung misalnya yang letaknya horizontal itu adalah balok padahal di beberapa jenis struktur yang lain misalnya di jembatan itu ada juga baloknya tapi dalam nama yang lainnya jadi disini ada beberapa nama lain dari balok ada yang biasa menyebutnya gerder biasanya kalau ukurannya besar jauh dari standar gitu ya biasanya kalau di dalam bangunan gedung kita sebut gerder itu gak jarang walaupun ada beberapa komponen balok yang beberapa orang menyebutnya sebagai gerder namun lebih cenderung penggunaan gerder itu ada di jembatan jadi bagian-bagian balok yang ada di dalam jembatan itu biasanya kita sebut sebagai gerder kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai joist lalu ada juga purlin stringer dan gerder ini semuanya adalah balok jadi maksudnya semuanya ada balok setara dengan balok karena prinsip prinsipnya batang-batang ini itu menerima gaya yang dalam arah transversal jadi tegak lurus batangnya kita definisikan nama-nama ini menggunakan gambar yang ada disini supaya lebih lebih jelas jadi misalnya kita punya jembatan seperti ini atau flyover itu bagian yang kita sebut sebagai gerder itu biasanya adalah ini jadi balok-balok besar atau balok-balok utama yang menopang jembatan kalau semuanya ukurannya sama itu berarti ini kesemuanya ini kita sebut sebagai gerder tapi seringkali ada juga bagian di dalam jembatan ini di tengah-tengahnya jadi yang luar saja yang ukurannya besar jadi sisi-sisi luar ini yang ukurannya besar ini kita sebut sebagai gerder sedangkan yang di dalamnya kadang-kadang berukuran jauh lebih kecil itu kita sebut sebagai Joyce kalau itu ada di bangunan biasanya yang disebut Joyce itu adalah balok anak jadi misalnya kita punya bangunan yang ada di sini bagian yang luar ini ini kita sebut sebagai beam tapi bagian yang melintang-melintang ini yang kecil-kecil ini kita sebut sebagai Joyce atau balok anak sederhananya kita bilang kalau dalam bangunan gedung itu adalah balok anak kemudian ada juga yang disebut sebagai purlin purlin itu sederhananya adalah balok C yang menopang atau yang menghubungkan antara rangka atap ini kita sebut sebagai gording biasanya begitu misalnya yang ada di sini kita punya rangka ini kebetulan bukan rangka atap yang standar ini rangka atap rangka pabrik sebetulnya jadi ini itu tidak gable frame sebetulnya tapi kita bisa asumsikan bahwa ini adalah rangka atap yang kita sebut sebagai purlin atau gording itu kita punya rangka-rangka yang utamanya itu ini rangka atap utamanya lalu penghubung-penghubungnya ini 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 kita sebut sebagai purlin atau gording tadi biasanya seringnya kita ngomong sebagai gording ada juga yang lainnya kita menyebut balok itu sebagai gear gear itu apa dia biasanya penghubung-penghubung balok penghubung juga yang ada di gable frame misalnya seperti ini jadi penghubung-penghubung gable frame atau frame gable itu di sini itu ada yang namanya balok gear hanya saja dia arah bebannya itu bukan bukan dari arah gravitasi melainkan tegak lurusnya itu dari arah horizontal jadi arah lateralnya bangunan itu kan sama saja kita punya penampang misalnya baloknya itu penampangnya seperti ini dia menerima beban yang begini atau begitu kan sama sama-sama transversal tegak lurus dari penampang batangnya jadi bukan yang jatuh di sini yang panjang sana ini kan sumbunya ada di sana bukan di arah ini kalau ini kan aksial jadi dalam alat transversal itu bisa di arah muka yang atas ini atau yang bawahnya atau samping kanan kirinya itu kan menunjukkan bebannya jatuh pada arah transversal atau tegak lurus dari sumbunya penampang batang jadi itu nama lain dari balok maksud saya bentuk-bentuk lain dari balok jadi yang kita kenal sebagai beam itu sebenarnya tidak cuma itu saja tapi sebetulnya nama-nama lainnya di beberapa komponen struktur itu akan jadi berbeda padahal intinya adalah balok juga ada yang menyebutnya girder, joyce, kurlin, gil, dan lain sebagainya kemudian terkait penampang yang biasa digunakan untuk balok seringnya kita pakai profil-profil dengan sumbu simetri ganda seperti profil WF yang ada di sini jadi kenapa kita kok lebih memilih menggunakan profil yang kayak gini pertama karena mudah secara perhitungan akan jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita menggunakan profil-profil yang misalnya tidak ada sumbu simetrinya seperti profil L itu akan sangat sulit menghitung tegangannya nanti saat kita menggunakan profil yang tidak ada sumbu simetrinya minimal adalah satu seperti profil C ini ini kan punya satu sumbu simetri di sini di X kalau profil WF ini kan dua sumbu simetri di X ada di Y-nya juga ada jadi kalau kita tidurkan ini seperti ini lalu kaitannya dengan tegangan seperti yang sudah kita pelajari juga atau yang selalu kita hitung juga di kasus batang tarik dan batang tekan itu kan target utamanya adalah menghitung tegangan batangnya adalah P per A begitu kalau di batang tarik eh sorry ya batang tarik itu FV-nya bisa F-Y bisa apa namanya fraktur gitu ya tegangan fraktur gitu sedangkan kalau di batang tekan itu selalu tegangan kritis yang kita hitung nah kalau di balok ini gimana kan komponennya adalah P per A nah kita jangan lupa bahwa menghitung tegangan itu komponennya bukan cuma P per A kita kan bisa juga menghitung tegangan dengan cara membagi momen dengan modulus modulus modulusnya entah modulus penampang S ini kalau teman-teman masih ingat di mekanika bahan kita punya modulus itu ada dua ya ada modulus penampang atau biasa kita sebut S atau modulus plastis kita sebut sebagai Z ini sama-sama modulus hanya saja keadaannya yang berbeda satu di keadaan plastisnya satu di keadaan apa namanya liniernya atau elastiknya gitu ya jadi nanti kita pakai sesuai keadaan apakah sedang mendesain di wilayah plastis atau sedang mendesain di wilayah non-elastik atau dalam wilayah plastik jadi kita gak punya P per A ini bukan berarti gak bisa kita hitung tegangan di balok atau di batang letur ya kan kita punya komponen ini nanti ada lagi ya ada tambahannya lagi bukan cuma momen mungkin tosi kayak geser gitu itu bisa juga dihitung jadi sebetulnya komponen tegangan ini cara menghitungnya tidak terbatas pada gaya dan luasan saja tapi bisa juga beda momen dengan modulus penampangnya itu juga akan menghasilkan nilai tegangan seperti yang kita lihat disini ada nilai modulus yang diperkenalkan pertama kali disini adalah modulus penampang S gimana cara menghitung S kalau masih ingat di pelajaran mekanik kerajaan bahan kita mendapatkan nilai S atau modulus penampang itu dengan cara membagi nilai inersi dengan jarak dari titik berat ke serat paling luar jadi top fiber atau bottom fiber jadi untuk kasus profilnya adalah profil WF seperti ini mempunyai dua sumbu simetri jadi nilai C kalau terhadap sumbu X sumbu simetri yang X maka jaraknya adalah C Y disini jadi jarak dari titik berat ke top fiber ini kan sama dengan yang bottom fiber jadi SX ini mewakili untuk yang top fiber dengan yang bottom fiber karena simetris kan ya kalau misalnya kita punya yang tidak simetris misalnya profilnya I tapi I tidak sama apa flange atas dan bawahnya misalnya kayak gini ini kan titik beratnya itu kan mungkin tidak tepat X-nya tidak tepat di tengah-tengahnya mungkin agak turun sedikit atau agak naik sedikit maka C-nya tadi CX dan C-nya nilainya belum tentu sama C-Y atas menurut saya yang top-nya dengan yang bottom-nya C-nya kan belum tentu sama jadi nilai S-nya akan beda untuk top fiber dengan bottom fiber untuk kasus yang apa namanya sempurna simetris sempurna seperti ini itu nilai S-nya itu diwakili satu saja mau top saja atau bottom saja karena nilainya kan sangat persis begitu juga yang ada di arah Y maksud saya di simetris di Y-nya maka C yang kita bagi yang kita gunakan maksud saya itu adalah C ke top fiber sebelah atas atau sebelah bawah kebetulan karena UF-nya simetris maka kita cukup menggunakan satu nilai saja mau ke atas boleh atau ke bawah boleh gitu nilainya sama berbeda kalau yang kondisinya tadi yang ini ya ini kan top fiber-nya dengan bottom fiber-nya agak sedikit beda karena ukuran sayapnya tidak sama oke contoh yang lain misalnya kita punya penampang dengan satu sumbu simetri misalnya posville C seperti yang ada di sini ya itu kan cuman simetris di sumbu X saja lalu di sumbu Y-nya gimana ya nanti akan beda nilai S-Y-nya itu misalnya kita gambarkan titik berarti sumbu Y-nya ada di sini gitu ya maka kita gak bisa hitung S-nya untuk sumbu Y itu penilai sama enggak ini akan ada dua kanan-kiri ya biasanya kita selalu bilang top sama bottom biasanya kan kita puter dulu gitu kalau untuk kondisi yang ini berarti yang simetris di arah X-nya top sama bottom-nya sama nilai S-nya atau nilai mulus penampangnya tapi untuk S di arah Y-nya itu akan berbeda jadi kan jaraknya tentu pasti berbeda ya si CX-nya ini akan beda yang ke kanan dengan yang ke kiri jadi itu sedikit pengulangan atau refresh tentang masalah apa namanya kita dikambahkan ya mulus penampang karena ini nanti akan kita gunakan beberapa tidak tersedia di tabel baja jadi mungkin kita akan perlu menghitung sendiri khususnya kalau kita menggunakan profil yang built-in sendiri jadi harus hitung lagi hitung sendiri gitu ya tidak tersedia di tabel baja oke kemudian terkait dengan nilai S dan X, E, Z tadi ya jadi kan saya sampaikan bahwa kita menghitung tegangan itu bisa memanfaatkan nilai modulus entah modulus penampang disini modulus penampang atau menggunakan modulus plastis atau plastik modulus gitu ya yang mana yang dipakai ya tergantung kita sedang mendesain atau bebannya diaplikasikan di balok kita itu itu sudah mencapai kondisi apa apakah masih linear gitu ataukah sudah lewat dari kondisi linear maksudnya linear elastic ya masih di linear elastic atau sudah masuk ke wilayah plastik oke jadi kondisinya seperti ini kurang lebih misalnya kita punya sebuah profil WF yang akan dikerjakan beban dalam arah tegak lurus penampangnya anggaplah yang disebut tegak lurusnya itu dari sini ya bukan dari sisi sana itu kan beda cerita ya kita punya profil seperti ini bebannya datang dari sini dengan profilnya yang kita tidurkan lalu bebannya datang dari sini ceritanya akan beda cara menghitungnya juga akan beda misalnya kita pakai kondisi yang ada di sini aja dulu ya profilnya dalam kondisi tegak kenapa kalau dalam kondisi tegak kita pasti akan relate gitu ya dengan kondisi X dan Y nya dimana sumbu kuatnya itu adalah sumbu terbaik dimana beban diletakkan kan begitu ya jadi kenapa kok enggak kayak gini sih meletakkannya karena inersinya jauh lebih kecil di arah sumbu Y jadi sebaiknya kita tidak meletakkan beban di arah yang tegak lurus dari sumbu lemah jadi tepat apa namanya tentukan dulu arah sumbu kuatnya dimana maka beban yang ingin diaplikasikan pada balok kita sebaiknya yang tegak lurus arah sumbu kuatnya jadi ini sumbu kuatnya kan di arah X ya kemudian beban yang terbaik itu itu diletakkan di tegak lurusnya berarti di arah Y nya kayaknya jarang kita temukan profil-profil WF gitu ya itu meletakkannya tidur kayak gini terus bebannya diletakkan di atas itu gak ada ya karena udah tau ya bahwa arah sumbu kuat dimana maka beban itu harus diberikan dalam arah tegak lurus dari sumbu kuat oke kita lanjutkan seiring dengan beban bekerja gitu ya mulai dari kondisi beban yang tidak maksimal misalnya jadi mungkin diberikan bebannya dalam tahapan-tahapan tertentu maka di kondisi awal pada saat bebannya belum mencapai kelelehan dari profilnya itu sendiri maka kondisinya akan seperti ini jadi tegang ini yang sebelah kanan ini ini adalah gambar tegangan ya jadi tegangannya di atas atau bawah jadi top fiber maupun bottom fiber ini sama semuanya dalam kondisi di bawah wilayah lelehnya jadi masih elastis gitu ya karena bebannya masih kecil maka nilainya nilai tegangannya maksud saya itu semuanya masih linear elastik jadi bagian atas dan bawah ini sama persis kemudian gimana kalau nilai lelehnya tercapai pas gitu ya jadi saat tegangan itu sama dengan tegangan lelehnya sama hanya saja nilainya agak jauh lebih besar jadi ini keuntungannya kalau kita menggunakan profil yang double symmetry ya kita bisa memastikan bagian atas top fiber dengan bottom fiber menghasilkan tegangan yang sama itu sebuah keuntungan dibandingkan kalau kita menggunakan profil-profil yang tidak simetris misalnya atau simetrisnya cuma satu itu akan jauh lebih susah analisanya dibandingkan kalau yang sama ini kan cukup setengah saja kita analisisnya gak perlu keseluruhan gitu sebetulnya oke kemudian bebannya ditingkatkan lagi ditingkatkan lagi sampai mana sampai lewat plastiknya jadi ini jauh lebih besar tandanya ini F sama dengan Fy itu untuk wilayah badannya kan profil ini punya badan punya sayap jadi F sama dengan Fy di bagian badannya jadi pada saat ditambah lagi bebannya yang plastik itu yang mana yang plastik adalah sayapnya jadi sini F sudah lewat dari Fy sedangkan bisa jadi bagian badannya itu masih elastis jadi masih setara Fy baru tercapai lelehnya jadi sayapnya sudah lewat dari leleh sedangkan badannya belum kan kadang-kadang profil bukan kadang-kadang seringkali ya profil WF ini kan badannya cukup tinggi jadi distribusi bebannya saat berjalan dari flans ke webnya itu belum sampai merata jadi yang bagian sayapnya sudah plastik sedangkan bagian badannya baru mencapai elastis akhirnya baru mau akan plastik kemudian bebannya ditingkatkan lagi maka akan kondisinya seperti ini Fnya akan jauh lebih besar daripada Fy maka kondisinya barulah semuanya plastik apakah langsung kondisinya dari yang plastik kemudian bagian badannya semua jadi plastik sebenarnya tidak begini urutannya bisa jadi nambah dulu segini masih ada yang elastik nambah terus sampai full semuanya elastik jadi ini perjalanannya perjalanan wilayah apa namanya elastis ke plastis mulai dari flange ke webnya nah nilai-nilai yang digunakan nilai modulus yang digunakan ini akan berbeda-beda untuk setiap kondisi yang ada disini jadi pada saat penampangnya tercapai kelelehannya maka modulus yang kita gunakan itu adalah modulus penampang kebakalkan ya modulus penampang itu biasanya juga disebut sebagai modulus pada saat masih elastik kemudian kalau sudah masuk ke wilayah yang plastik maka yang akan kita gunakan modulusnya adalah modulus plastik jadi relate banget antara kondisi pembebanan dengan modulus yang kita gunakan pada saat belum mencapai plastik kita akan pakai modulus penampang sedangkan sesudah wilayah plastiknya tercapai semua kita akan pakai modusnya adalah modulus plastik kemudian nilai antara modulus plastik dan modulus penampang ini antara S dan Z ini ini punya keterkaitan jadi ada hubungan antara S dan Z kita sebut sebagai faktor bentuk ini biasanya nilainya antara 0,9 sampai 1,2 di sumbu Y untuk sumbu X itu biasanya sampai 1,5 jadi beda sedikit nilainya tapi ada hubungannya jadi artinya S dan Z ini memang betul-betul berbeda tidak sama antara modulus penampang dengan modulus plastik kemudian dari kondisi yang elastik ke plastik tadi itu akan membentuk wilayah-wilayah atau titik-titik dimana titik plastisnya akan tercapai biasanya kita sebut sebagai plastik adanya dimana biasanya di daerah dimana momen maksimum tercapai itu wajar jadi ketika bebannya sudah maksimum kemudian momennya otomatis juga akan maksimum untuk kondisi dimana beban balok itu adalah beban merata misalnya maka kondisi maksimumnya setara dengan beban maksimumnya dalam hal ini misalnya ada di tengah penampang kalau misalnya bentuk yang lain misalnya ada beban tambahan beban tercapai seperti ini tentu saja dia akan pindahkan titik plastik jadi sederhananya titik plastik itu sama dengan titik maksimum atau titik momen maksimum berada lalu terkait bentuk yang digunakan untuk balok atau untuk batang lentur ada klasifikasi bentuknya jadi kalau kemarin di batang tekan kita membahas ada yang langsing tidak langsing begitu kan jadi penampangnya bisa masuk kategori langsing atau tidak langsing disini juga sama hanya saja kalimatnya agak sedikit berbeda kalau untuk batang lentur kita bisa sebut dengan kondisi kompak jadi klasifikasi penampangnya itu ada yang diklasifikasikan sebagai keadaan kompak kemudian keadaan tidak kompak baru yang terakhir adalah langsing jadi disini kategori yang disebut sebagai kompak itu jika perbandingan lambdanya lambdanya lebih kecil daripada lambda p jadi lambda itu yang ada di kolomnya ini yang pertama ini yang ke sorry kolom yang ketiga rasio ketebalan terhadap lebar ini kita sebut sebagai lambda ini tinggal lihat kategorinya disini ya kalau misalnya profilnya adalah wf maka lambdanya adalah b dibagi t b nya setengah dari lebar lensnya dibagi dengan tebal lensnya kemudian jika dia kurang dari lambda p lambda p yang mana yang ini lambda p untuk penampangnya jika kompak ini sebenarnya tidak selalu ya nanti kan kriterinya tinggal lihat disini lambda p itu 0,38 akar e per f untuk penampang bf penampang c dan penampang t nanti untuk yang lainnya ini silahkan dibaca detilnya ya jadi yang kasus ke 10 misalnya saya profil i canai panas kemudian profil c dan profil t yang selanjutnya masih profil i simetris ganda dan simetris tunggal jadi untuk yang ini simetrisnya ganda tapi dia tersusun ya susunan maksud saya bukan profil i canai panas yang keluaran dari pabrik tapi mungkin built in sendiri kemudian profil i yang sayapnya tidak sama atas dan bawah itu kan hanya punya satu sumbu simetri saja di sumbu y doang ya di sumbu x tidak sama kemudian kalau nilai lambdanya itu ada di antara lambda p dan lambda r lambda r mana yang ada di kolom selanjutnya ini ya ini kontrol lambda r kalau nilai lambda kita jadi b per t ini di antara lambda p dan lambda r maka penampang kita masuk kategori penampang yang tidak kompak apa namanya yang yang dibahas disini untuk slide yang pertama ini kita melihatnya dari sayapnya dulu ya nanti ada juga yang badannya jadi di slide selanjutnya itu khusus untuk badannya jadi disini bilang b atau h gitu nanti kita tinggal lihat aja dia menunjuk kemana sih ke arah sayapnya atau ke arah badannya untuk kasus yang ini kan semuanya menunjuk ke arah sayapnya jadi ini sayapnya ini sayapnya yang dibagi pun lambdanya adalah sayap terhadap tebal sayap kalau misalnya ada yang ditidurkan seperti profil L ini ini kan sama juga ya kalau kita kakinya yang atas ataupun yang bawah kita ini kan gak ada bedanya untuk profil L bisa jadi sayap bisa jadi badan oke jadi jika lambdanya diantara lambda P dan lambda R maka penampangnya adalah masuk kategori penampang yang tidak kompak jadi pertama tadi kompak kalau kurang dari lambda P diantara lambda P dan lambda R itu ada penampang tidak kompak kemudian kalau lebih dari jadi kalau lebih dari lambda R itu penampangnya masuk kategori penampang langsing jadi nanti kita akan punya kondisi mungkin badannya kompak tapi sayapnya tidak kompak atau badannya kompak sayapnya langsing dan seterusnya yang nanti tinggal kita kontrol aja lihat dari sini lambdanya ada di mana kurang dari lambda P atau kurang dari atau lebih besar dari lambda R atau diantaranya ini untuk badannya untuk sayap eh untuk sayapnya untuk badannya bagaimana sama ya kontrolnya juga sama seperti yang ada di ketentuan sebelumnya tadi ini sekarang yang dikontrol kan lihat di arah badannya semua ya badan terhadap tebal badan jadi H gitu ya untuk penampang box ini juga sama box itu kan pada umumnya B dan H nya sama seperti profil apa namanya profil L tadi ya itu kan sayap dan badannya jadi kayak tidak ada bedanya jadi menghitung sayap itu ya sama dengan kontrol menghitung badan hanya saja tinggal di cek disini lambda P dan lambda R nya ya jadi kita akan punya beberapa kategori bentuk gitu ya dari penampang untuk batang lentur dengan profil-profil yang kita pilih bisa jadi kategorinya kompak kompaknya dimana badannya misalnya atau badan dan sayapnya sama kompak atau badannya kompak sayapnya gak kompak atau badannya gak kompak sayapnya langsing dan seterusnya jadi bisa kita bisa punya variasi yang sangat banyak nah ini akan bukan menyulitkan ya itu akan menjadi tantangan baru pada saat kita mendesain nanti kita akan punya di kasus yang mana dari profil yang kita pilih kan bisa jadi kompak ketemu kompak itu gampang tapi kalau kompak ketemu gak kompak atau misalnya yang paling susah gak kompak ketemu langsing gitu ya nah itu akan beda cara desainnya atau cara desainnya akan berbeda jadi silahkan merujuk pada tampil ini ini adalah tampil 41B kalau di SNI itu tampil 41B silahkan di linjau dilihat detilnya di SNI oke kemudian ini adalah keadaan batasnya atau keadaan kegagalannya gitu ya sederhananya jadi batang lentur itu bisa gagal karena kondisi apa sih kalau kemarin di batang tarik gitu ya itu kan ada dua kondisi ketutalnya kalau gak leleh ya fraktur udah gitu ya kalau di batang apa namanya tekan itu keadaan keadaannya gak jelas kan ya gak jelas maksudnya dia tergantung apakah profilnya langsing atau gak langsing gitu kan nanti kita akan kontrol ada yang torsi ada yang maksud saya ada yang tekuk torsi ada yang tekuk leleh ada yang tekuk torsi dicampur dengan flexure atau apa namanya flexure itu apa lentur gitu kan ya jadi ada beberapa beberapa kategori juga nah ini kita kalau lihat tadi apa namanya penjabaran dari klasifikasi bentuknya kita akan punya yang jauh lebih komplikated kan dibanding batang tekan gitu jauh lebih banyak lagi berarti variasi kegagalannya nah kita lihat disini beberapa yang bisa kita identifikasi yang pertama adalah leleh ini kan standar kegagalan leleh itu berarti mulai tercapai tegangan lelehnya entah di sayap ataupun di badan pada umumnya tentu saja yang pertama kali terjadi adalah di sayapnya kalau ini terbatas kalau kita pakai profilnya adalah profil I dengan sumbu simetri ganda jadi kita letakkan bebannya yang tegak lurus itu pertama kali ketemunya di sayap maka yang akan mengalami kegagalan luar pasti sayapnya kemudian variasi kegagalan yang lain itu adalah lateral torsional buckling jadi tekan tekan torsi kegagalan tekan torsi pada arah lateralnya ini sama seperti yield cuman ini sudah sedikit meningkat karena ada buckling ada puntir ada tekuk puntir ditambah tekuk intinya begitu di arah lateralnya jadi entah di badannya atau di sayapnya itu ada variasi kegagalan bentuknya seperti ini kemudian ada yang kita preterin satu ada yang flange dulu mengalami kegagalan tekuk kekal ada yang badannya mengalami tekuk kekal kalau yang tadi lateral torsional buckling ini kesemuanya kemudian kegagalan yang lain bisa jadi akibat geser tapi ini out of konteks di pembahasan kali ini dulu kita tidak akan bahas geser dulu sementara hanya fokus ke flexure saja kemudian yang lain adalah defleksi ini saya rasa bukan masalah besar teman-teman sudah belajar bagaimana cara menghitung defleksi itu bisa dikontrol jadi artinya kalau defleksinya sudah berlebih jangan dipakai lagi tidak usah lagi perhatikan kegagalan ini kalau defleksinya sudah lewat dari yang diizinkan ini kategori defleksi yang diizinkan atau landutan yang diizinkan itu ada beberapa yang sudah tersedia maksud saya ada yang sudah ditabelkan kita tinggal pakai tapi kita perhatikan dengan cermat kondisi pembanannya seperti apa jadi biasanya yang sudah ditabelkan ini untuk kondisi-kondisi yang sederhana ruang jadi ada balok di atas dua perletakan sederhana seperti ini kemudian bebannya yang diterima adalah beban merata sepanjang bentang maka kontrolnya kontrol defleksinya adalah ini nilainya kalau di atas beberapa perletakan dengan syarat ini bentangnya sama bebannya juga konstan jadi bentang satunya ke bentang yang lainnya maka kontrolnya adalah ini kontrol defleksinya nah cara menghitung defleksinya itu kontrolnya yang disyaratkan atau yang diizinkan itu hanya L per 360 atau L per 240 jadi hanya dua ini saja oke kemudian kita akan masuk ke tata cara desainnya jadi yang ada di SNI seperti yang teman-teman pahami atau yang teman-teman ingat di batang tekan kan juga ada kriteria kayak gini kita lihat kondisinya langsing apa enggak cuman kata langsing yang ada disini itu bukan kriteria yang sama dengan yang ada di batang tekan kalau yang ada di batang tekan kita lihat di tabel 41A itu nanti ada yang langsing enggak langsing kalau sekarang langsing enggak langsing itu lihatnya dari kondisi apakah dia kompak c itu adalah kompak c itu non kompak berarti tidak kompak s itu adalah slender atau langsing jadi disini sama seperti di batang tekan kalau kondisinya profil kita itu kompak kompak gitu ya maka kegagalannya itu yield ditambah dengan lateral torsional buckling maka merujuknya ke pasal F2 F2 ini yang paling gampang ya percayalah semakin ke bawah ini semakin susah gitu jadi kalau kondisinya kompak ini udah pasti paling gampang hitungnya itu rumusnya cuma segaris doang kalau semakin ke bawah nah ini makin ribet gitu ya disini juga tidak akan saya apa namanya tidak akan saya beberkan sedetail yang ada di SNI tapi teman-teman silahkan langsung refer ke SNI nya saja ya di F3 itu isinya detailnya kayak apa disini hanya saya tampilkan garis besarnya saja tapi detil-detilnya restriction nya syarat dan ketentuan yang berlakunya itu nanti silahkan lihat di SNI langsung oke kemudian misalnya kita pakai profil WF tapi dia hanya satu sumber simetri seperti ini ya maka jika profilnya itu ada yang tidak kompak jadi entah non-compact atau slender gitu kemudian badannya kompak maka dia otomatis lari ke F3 ini gak harus satu sumber simetri dua sumber simetri juga sama jadi kalau ada bagian sayapnya ini udah tidak kompak atau mungkin langsing gitu ya jadi boleh tidak kompak boleh langsing itu dikomunikasikan dengan badan yang kompak maka kita langsung pindah pasal pindah ke F3 karena keadaan batasnya atau keadaan kegagalannya itu sudah naik lateral torsional buckling ditambah flexure local buckling gitu ya jadi ada apa namanya ada peningkatan terhadap kegagalannya dan seterusnya jadi disini kalau kita lihat ya jika kondisinya kompak non-kompak slender terus badannya kompak non-kompak nah kalau tadi kan ini kompak non-kompak ketemu kompak nah disini kalau misalnya satunya non-kompak satunya juga non-kompak berarti kita pindah lagi ke pasal F4 gitu ya jadi benar-benar diperhatikan satu-satu nanti lambdanya itu berapa apakah dia di kurang dari lambda P apakah di antara lambda P dan lambda R gitu ya nanti akan punya masing-masing lensnya misalnya kompak kemudian webnya itu misalnya non-kompak maka kita lihat webnya yang non-kompak berarti ada disini lensnya kompak nah kalau lensnya ini kompak non-kompak slender ini ada di satu pasal berarti kita kita otomatis pakai pasal F4 dan seterusnya jadi untuk beberapa profil yang tidak diketahui seperti ini ya not available seperti profil C yang tidur nah ini tadi saya bilang ya pembebanannya diberikan dalam arah sumbu sumbu lemahnya ini kan jarang kejadian ya tapi ya kalau misalnya memang ada ya ini sudah diberikan secara desainnya ada gitu ya tinggal lihat di F6 dan seterusnya detilnya silahkan lihat ini agak cukup panjang ya apa namanya urayannya untuk setiap profil yang kita gunakan jadi misalnya disini untuk profil L gitu ya ini not available dua-duanya karena kita tidak tahu klang singan sayap dan badannya itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang apa namanya krusial ya karena badan dan sayapnya itu kan susah dibedakan kalau itu adalah profil L karena dia tidak punya sumbu simetri jadi dimana dimana sayapnya dimana badannya itu susah di ini kan susah di apa namanya susah deteksi jadi ada pasal khususnya di F10 kalau ingin kita mendesain menggunakan profilnya adalah profil yang tidak ada sumbu simetrinya oke kemudian gimana tata cara desainnya kalau tadi kan kriterianya gitu ya kita lari ke pasal ini pasal ini pasal ini yang saya sampaikan disini gak semuanya ya dari 10 yang tadi tersedia kayak 12 malah ya itu saya sampaikan 5 saja kita akan fokus kebanyakan di profil profil I jadi F1 sampai F5 nih yang akan saya bahas apa namanya bahas agak detil gitu karena penggunaan profil yang lain bukannya gak ada ada tapi biasanya udah jarang teman-teman kalau ingin apa baca lebih detail silahkan merujuk ke pasal-pasal yang lainnya bisa jadikan nanti keadaan sebenarnya di lapangan kita gak punya ketersediaan profil WF misalnya maka kita harus pakai profil yang ada ya silahkan biasanya ini sudah disediakan oke secara umum RFD gitu ya seperti yang sudah berkali-kali saya tekankan secara desainnya itu cuma sesederhana ini ya RU sama dikali RN segampang ini gitu padahal komponen mencari RN nya ini kalau untuk batang tarik sih gampang ya kalau untuk batang tekan mulai ribet lalu gimana untuk batang lentur lebih ribet lagi gitu kan jadi untuk lentur komponen resistance nya ini akan berubah jadi moment kalau sebelumnya kan kita pakai indeks P ya load ya jadi PU N sekarang di flexure yang jadi apa namanya pengganti resistance nya adalah moment DMU sama dengan VB dikali N nilai V nya atau faktor tahanan nya itu sama dengan compression ya kemarin kita pakai 0,9 juga jadi sama persis faktor tahanan antara antara desain apa namanya komponen batang tekan dengan batang lentur itu sama sama 0,9 oke kemudian disini ada faktor ya ada faktor modifikasi namanya CB jadi M itu enggak serta-merta kita bisa gunakan si MN itu ya bisa jadi harus dikalikan dengan faktor modifikasi jika kita punya kondisi-kondisi yang nanti tinggal kita lihat dari setiap pasal itu apakah kita butuh CB atau enggak jadi nilai CB ini nanti bisa muncul bisa dibutuhkan maksud saya bisa dibutuhkan untuk digunakan bisa enggak nanti tinggal kita sesuaikan saja dengan pasal-pasal yang dibahas atau yang terkait dengan profil yang sudah kita hitung apakah dia compact di webnya atau non-compact di webnya kemudian slender di friendsnya misalnya seperti itu nanti kita lihat saja masing-masingnya oke kemudian yang pertama ini ini yang paling pertama jadi cara desainnya itu segampang ini doang ini persamaan umum namanya juga ya jadi gampang tapi pas udah turun ke bawahnya misalnya ke F2 nah kita akan mulai lihat sesuatu yang agak menarik gitu ya misalnya misalnya di F2 ini di pasal F2 itu diperuntukkan untuk profil I jadi simetris ganda dengan simetris tunggal yaitu profil C dimana bucklingnya atau tekuknya itu ada di sumbu major atau di sumbu kuatnya jadi misalnya kita punya profil I seperti ini ini kan tik beratnya tadi kita tahu bahwa sumbu kuatnya ada di arah X maka tekuknya ada di arah X begitu juga untuk profil C ini kan sumbu kuatnya ada di arah X di sumbu major sumbu major itu pada bukan ini ya pada umumnya ada di sumbu X kemudian ini untuk compact shape jadi compactnya dimana di dua-duanya di web juga di flans jadi dua-duanya jadi kalau flansnya compact webnya compact gitu ya maka kita akan merujuk ke pasal F2 nah pasal F2 ini isinya begini doang gak terlalu susah yang pertama kita harus lihat keadaan batasnya atau keadaan kegagalannya apa kalau misalnya keadaan kegagalannya adalah leleh maka rumusnya begini doang nih Mn sama dengan Mp jadi sama ya momen nominal itu sama dengan momen plastisnya yaitu perkalian antara tegangan leleh dengan modus plastisnya kemudian keadaan yang kedua itu adalah keadaan kegagalan lateral torsional buckling jadi kegagalan tekuk torsional lateral bahasanya dari belakang ya kalau bahasa Indonesia jadi kegagalannya untuk profil yang compact gitu ya compact di web dan flansnya itu kegagalannya ada dua jadi kita harus kontrol terhadap dua ini Mn-nya yang akibat leleh yang kedua akibat lateral torsional buckling tinggal kita lihat kondisinya apakah Lb kita kurang dari Lp ada di antara Lp dan Lr atau lebih besar dari Lr nah ini taunya gimana nah tinggal kita lihat di SNI saya tidak menuliskan ini Lp apa gitu ya persamaannya Lb apa kita nanti akan akan bahas di contoh soal begitu gimana cara mengambil nilai Lb Lp dan kawan-kawannya semuanya ada di SNI sudah ada cuman disini tidak saya jabarkan karena terlalu panjang semuanya isinya rumus jadinya jadi ketentuannya seperti ini kalau di antara kurang dari maka itu tidak bisa digunakan kalau di antara Lp dan Lr maka Mn-nya nilainya seperti ini kalau lebih besar daripada Lr maka Mn-nya seperti ini jadi nanti kita punya dua nilai dari sini maksud saya dari kegagalan LL dengan kegagalan lateral torsional buckling nah itu semuanya harus kurang dari M maksimum yang dihasilkan dari apa namanya kondisi pembebanan kita jadi nanti kita akan hitung dulu pembeban maksimum akibat beban yang terjadi kemudian harus dikontrol terhadap ya ini misalnya kondisi penampangnya sama-sama kompak di web dan flashnya maka akan ada dua yang harus kita kontrol terhadap keadaan batas leleh yang kedua keadaan batas tekuk torsi lateral oke kemudian kalau kita ingin menggunakan profil I tapi keadaannya adalah ada yang tidak kompak ya tidak kompak yang lainnya kompak kompaknya dimana non-compact dan kompaknya itu tinggal lihat di tabel tadi jadi F3 ini jadi tidak kompaknya ada di sayap sedangkan badannya kompak jadi ini silahkan lihat atau merujuk ke apa namanya tabel tadi supaya gampang melihatnya disini mungkin teman-teman akan jadi pusing bacanya jadi disini webnya yang jadi jika webnya non-compact dan kompak kemudian lensnya lensnya gitu ya dia kompak ya benar ya kita lihat aja deh F3 itu kompak benar ya jadi jika keadaannya kayak gini profil yang kita gunakan adalah profil simetris ganda yaitu profil I maka keadaan kegagalan yang harus kita cek ini agak banyak yang pertama lateral torsional buckling kemudian ada flange local buckling untuk keadaan tekan lalu dua aja deh dari dua ini itu untuk kondisi yang pertama ini kita balik lagi ke pasal F2 titik 2 ya jadi untuk pasal F3 itu masih ada kaitannya dengan pasal F2 kemudian kalau untuk tekuk lokal di bagian flange-nya akibat tekan maka tinggal lihat kondisinya ada di A atau di B kalau flange-nya tidak kompak maka MN-nya ini kalau flange-nya langsing maka MN-nya adalah ini sama seperti di F2 berarti kita akan punya dua kondisi batas hanya saja bedanya kalau tadi itu yield dan lateral torsional buckling kalau yang di F3 ini lateral torsional buckling ditambah dengan flange local buckling dalam keadaan compression kita maju lagi ke F4 kita lihat ke depan F4 itu apa yang langsing dan tidak langsing F4 ternyata kondisinya adalah semua keadaan di sayap kemudian kompak dan tidak kompak di badan jadi lihat kesini aja maksudnya lihat satu-satu komponennya disini aja mungkin kalau baca di SNN juga akan sedikit bingung yang dia maksud dengan penjabarannya ini apa tinggal lihat dikat tabelnya supaya lebih gampang oke keadaan batasnya keadaan batasnya kegagalannya itu ada beberapa komponen disini ada 4 jadi nambah lagi jadi yang pertama leleh di flange leleh di sayap dalam keadaan tekan jadi leleh tekan leleh akibat tekan di sayap ini rumusnya MN kemudian yang kedua lateral torsional buckling jadi tekuk torsi lateral tinggal lihat kondisinya L ada di mana A, B, A, C ini akan punya nilai MN masing-masing kemudian yang ketiga itu tekuk lokal di sayap dalam keadaan tekan kalau tadi kan leleh leleh di sayap akibat tekan kalau sekarang lokal buckling di sayap akibat tekan sama kita cek juga dari tiga keadaan ini mana yang masuk kategori kita kalau flange kompak maka ini tidak bisa diaplikasikan jadi isinya tinggal dua saja maksudnya gini kalau A ini terjadi berarti komponen nomor tiga ini tidak ada kemudian nomor empat yang keempat menurut saya kegagalan yang keempat adalah kelelehan di sayap akibat tarik kita kontrol berdasarkan nilai S S ini adalah modul sepampang tadi nanti ada XT ada XC kita lihat di SNI jabarannya XT dan XC agak panjang kalau misalnya X S XT itu lebih besar daripada S XC itu tidak akan tidak bisa diaplikasikan artinya kalau beneran ada di kondisi ini maka kegagalan nomor 4 ini juga tidak ada jadi 2 doang tapi kalau kurang dari maka momennya ada jadi bisa jadi dari 4 4 nya ada ada 4 bisa jadi cuma 3 atau bisa jadi cuma 2 tinggal kita cek saja keadaan turunannya ABC ABC ini kemudian ini yang terakhir F5 yang F6 dan kononnya tidak saya bahas nanti kalau ada kebutuhannya kita langsung lihat saja di contoh soal sehingga langsung kita refer ke SNI langsung keadaan yang kelima disini gampangnya kita rujuk lagi ke sini F5 jadi profilnya untuk simetris ganda dan simetris tunggal ini ganda ini tunggal keadaannya webnya eh sorry flansnya itu semuanya kompak tidak kompak dan langsing tapi badannya langsing jadi ini catatan utamanya adalah langsing kalau tadi kan kompak dan tidak kompak ya F4 kalau sekarang untuk yang langsing itu kita merujuk ke F5 jadi F5 ini kegagalannya kalau saya tidak salah ada 4 juga ya ya benar jadi yang pertama itu kegagalan leleh di sayapnya akibat tekan rumusnya ini kemudian lateral torsional buckling jadi tepuk torsi lateral rumusnya ini tapi merujuk pada ABC ini jadi yang ABC ini untuk mendapatkan nilai FCR ya sedangkan menghitung nilai MNnya ada di sini tadi kalau misalnya nilainya L nya kurang dari LP ini kan tidak bisa diaplikasikan artinya ini tidak ada kalau misalnya yang A yang A tercapai ya tapi kalau misalnya bukan A misalnya maksudnya adalah kategori B berarti MNnya ada kemudian keadaan kegagalan yang ketiga adalah tekuk lokal difference nya akibat tekan rumusnya ini sama kita harus melihat kondisi ABC untuk mencari nilai FCR kalau misalnya FCR nya ada di kondisi A otomatis keadaan nomor 3 ini hilang kemudian yang terakhir adalah kegagalan leleh di sayapnya akibat tarik rumusnya lihat disini sama seperti yang sebelumnya kalau SXT lebih besar daripada SXC maka kegagalan ini berarti tidak ada atau tidak terjadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dasar dari batang lentur prinsip dasarnya kemudian kriteria penampangnya lalu yang terakhir adalah syarat desainnya menggunakan SMI fokusnya seperti biasa ini ada di LRFD tapi kalau teman-teman lihat di SMI ada juga yang syarat desainnya untuk KST jadi masih digunakan syarat desain AST sampai sekarang tapi untuk mata kuliah ini saya akan fokus hanya ke LRFD saja mungkin sekian dari saya terima kasih agar perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh